Hal tersebut disampaikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan usai melihat pelaksanaan vaksinasi masal bagi para pedagang di Gedung Blok A, Pasar Tanah Abang. Menurut Anies, Pemprov DKI sudah menerima sebanyak 10.000 dosis vaksin pemberian dari Kementerian Kesehatan dan disuntikan kepada 9.791 pedagang. Pemberian vaksin kepada pedagang dilakukan secara bertahap selama 5 hari dengan target per hari mencapai 1.500 peserta. Pagi hari ini di pusat pedagangan Pasar Tanah Abang dimulai vaksinasi untuk para pedagang dan para pekerja di Tanah Abang. Jumlah total yang terdaftar ada 9.791 orang, per hari akan divaksin 1.500. Dan harapannya nanti semua pekerja-pekerja di pusat pedagangan akan bisa mendapatkan vaksin, mulainya dari Tanah Abang. Bagi pedagang yang belum terdata, namun bersedia untuk divaksin, bisa segera mendapatkan di posko kesehatan yang telah disiapkan. Bayi Toher Lambang, Jakarta melaporkan untuk CCTV Network. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.